Terima kasih telah menonton 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 YouTube sudah cukup oke ini buat-buat sekali ada 1 2 3 4 lah banyak sekali nih lengkap oke oke langsung saja kita ke dalam menu ininya menu HPnya dan beginilah tampilan menu dari HP huangmi ini huangmi m5 ini ya oke spilas sih ya memang layarnya kayak HD ya kayak lebih jernih gitu lebih enak ini pun kontrak suaranya paling rendah ya coba kita tinggikan lagi kalau ditinggikan takutan jelek di kameranya kurang bagus ya kita rendah lagi aja ini dia huangmi m5 pertama-tama kita ke pengaturan di pengaturan kita akan lihat dia jenis modelnya apa Android sudah apa ya nah ini dia nomor modelnya m5 versi Android 6 6 berarti Marshmallow sudah 6 sudah cukup sekali versi karnel status nomor telepon kemudian sudah kita ke Android kita masuk ke penyimpanan disini kita bisa lihat bahwasanya memorinya ada 4GB ya memori internalnya 4GB wah ada suaranya memori internalnya 4GB oke selanjutnya sudah kita lihat sini oh ya saya akan coba buka di aplikasi AIDA64 ya kita akan cek seperti apa dia dari aplikasinya ini dari aplikasi AIDA64 spek lengkapnya lah tadi saya sudah install aplikasi AIDA64 sudah mau install YouTube segala macem ini nanti kita cek semuanya oke nah ini dia namanya manufakturnya huangmi m5 boardnya Mediatek MT6580 berarti sudah sangat cukup jadul ya ya lawas lah pokoknya kemudian memori RAM nya 1GB saja kemudian di CPU nya disini dia terus hanya Mediatek MT6570 4X ARM-nya Kotek A7 ya jadi mohon maaf ya kan kalau banyak suara mau terlewat ya karena samping jalan ini rumahnya nih nah terus di display disini bahwasanya dia menggunakan 540 dikali 960 sudah HD ya tapi sih kayaknya belum HD cuman disini sudah tampilnya sudah HD sudah cukup bagus lah HD kemudian di baterai nah baterai 2800 mAh ini tidak tertera disini device nah resolusi kameranya video resolusinya 26,2 MP 2,1 MP tapi kalau saya baca dari GSM Arena bahwasanya kamera belakangnya 5MP kamera belakangnya kamera depannya 2MP kita di kita sudah lihat dari spek lengkapnya dari HP huangmi m5 ini selanjutnya kita akan cek di hasil dari suara huangmi m5 ini ya oke langsung saja kita buka YouTube saya cek rasa jt oh saya belum sambungkan ke WiFi saya sambungkan dulu ya sekarang kita sudah dalam menu YouTube kita akan tes seperti apa hasil suara dari HP huangmi m5 ini kita tes coba suaranya ya pakai musik NCS seperti biasa wow musiknya kita fullkan ya agak sendiri yang menilai ya pokoknya kalau menurut saya hasil suaranya sangat mantap sekali nggak mengecewakan ya cuman mungkin ada sedikit minusnya ya minusnya ketika suaranya mentok mungkin dia akan cempreng gitu ya oke disini kita tombol kembalinya ini biasa ini biasa nih ini kalau menggunakan WiFi kecepatan jaringannya standar ya tidak haplus ya ini solusi juga ya ketika jaringannya cuman 3G kita bisa menggunakan WiFi ya cukup cepat lah tergantung dari HP atau WiFi yang kita gunakan tadi sudah dari hasil suaranya speknya sudah sekarang kita lihat hasil kameranya dan beginilah hasil kameranya tes tes jadi beginilah hasil kamera belakang dari HP huangmi m5 ya cukup menarik kamera 5MP nya nggak mengecewakan mantap jadi beginilah hasil kamera depan dari HP huangmi m5 mantap sekali dong 300 ribuan nah gimana mantap kan hasil kameranya kamera 5MP kamera depannya 2MP tidak mengecewakan oke tadi kalau kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir apa sih bagusan dari HP huangmi m5 ini ya ini jujur saya juga pertama kali beli dari HP ini kalau menurut saya HP ini sangat cocok sekali buat HP kedua kenapa saya bilang buat HP kedua karena di dalam fitur fiturnya ini sudah cukup lengkap buat WA Facebook itu sudah cukup mumpuni lah istilahnya suara juga udah enak di harga 300 ribuan oh iya selanjutnya disini dia tuh ada fitur namanya face unlock jadi saya sudah coba ya nih saya sudah pasang saya akan coba tes face unlocknya nah itu kan dia berhasil jadi face unlocknya cukup unik ya pertama kita hidupkan ininya layarnya kemudian kita swipe nah dia akan kamera seperti ini kita langsung pasang buka cukup responsif tapi ya lumayan lah di HP harga 300 ribuan sudah dapet face unlock tuh something banget gitu kan ya oke oke inilah cukup sekian review dari HP 300 ribuannya nanti kalau seandainya kita bisa download atau mainkan game-game yang terbaru saat ini ya kayak mungkin ya target saya sih free fire atau apa nanti saya akan coba jadi kalau bisa nanti saya akan share saya akan menggunakan gamepad itu juga siapa tau menolong oke usia review singkatnya terima kasih terima kasih terima kasih